selamat menikmati dan membuat di dalam lensanya untuk membersihkan teleskop yang kemasukan air ataupun berembun di dalamnya jangan sampai dibakar atau dijemur sahabat nanti kacanya bisa rusak maka ikuti saja langkah-langkah saya ini dan ini sungguh praktis dan saya sudah melaksanakannya yang pertama kalau memang benar-benar sampai berbentik-bentik air di dalam kacanya maka kita harus bersihkan dulu tidak mungkin bisa tanpa dibersihkan bersihkan dulu dengan cara dibuka kaca depannya atau kaca belakangnya kemudian kita bersihkan untuk membuka teleskop kaca teleskop bagian depan atau belakang seperti discovery ataupun sniper itu tidak bisa kalau hanya karena memang tidak ada alat pembukanya di depan maka harus dicongkel bagian belakang di dalamnya dan walaupun dicongkel agak durap sahabat maka caranya kalau semacam ini ini harus dipanaskan dulu sampingnya tapi jangan dibakar dipanaskan sehingga lem yang menempel pada samping-samping kacanya bisa lepas dan kita bisa buka kemudian dibersihkan tetik-tik-tik airnya selanjutnya dipasang lagi namun walaupun seperti itu tidak menjamin di dalam teleskop ini tidak berembun sahabat karena masih pasti ada sisa-sisa air yang ada di dalamnya maka bagaimana langkahnya ikuti saja trik saya sahabat insya Allah berhasil 100% berhasil saya sudah melaksanakannya jika teleskop berembun di dalamnya maka langkah yang saya lakukan adalah merendam teleskop yang penuh dengan embun air di dalam ini sahabat ke dalam beras tumbukan beras semacam ini kita timbun saja teleskopnya kita timbun selesai teleskopnya itu sekitar satu malam sahabat jika umpamanya embun airnya di dalam itu sangat banyak maka bisa saja sehari semalam kemudian setelah selesai semacam itu baru diambil lagi sahabat diambil dibersihkan dibersihkan sekarang bisa dilihat sahabat ini hasilnya setelah saya rendam dan sudah bersih mungkin hanya kotor gara-gara berasnya itu sahabat jadi saya perlu dibersihkan saja menggunakan tisu ataupun apa sudah bersih sahabat sudah tidak kotor lagi sudah bersih dan saya sudah saya sudah puji tadi dan sudah sangat bagus sahabat mungkin itu saja tips yang bisa saya berikan hari ini kurang lebihnya mohon maaf jika bermanfaat mohon di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati